Halo Sobat Komando yang baik hati dan suka menolong, Halo Bos. Kabar yang cukup menggetarkan jantungnya Pak Bambang datang dari tentera udara Malaysia. Dikabarkan sekelas Panglima TUDM, Jendral Tan Sri Akbal Abdul Samad membuat sejarah sebagai Panglima TUDM yang pertama kali menerbangkan sendiri secara langsung pesawat pejuang sekarang SU-30MKM. Perlu dipahami Bos, Bapak Akbal ini bukanlah kaleng-kaleng. Bukan seperti kita, kalau mungkin suruh duduk di pilot jet tempur SU-30MKM, mungkin dengkulnya dan badannya akan gemeteran dan meriang bukan hain. Pingsan malah yang canda Bos. Pak Akbal yang menerbangkan pesawat sekelas SU-30MKM pada 28 Desember 2021 atau baru-baru ini, mendapat nama panggilan Colsing atau Krueger dan beliau adalah juru terbang penguji pesawat atau tes pilot yang terlatih dengan ilmu dan kemahiran yang dimiliki. Jadi jelas, dalam menerbangkan SU-30MKM Panglima TUDM lancar jaya tentunya dan ngeri-ngeri sedap Bos. Dan hebatnya lagi, Bapak Panglima telah banyak mengemudikan berbagai pesawat seperti Jaguar, Aero L-39, Hawk, Learjet, BAE-146, Saab-2000, King Air, Air Glider, Aerobatic Extra 300, Simulator Boeing 737-300, Simulator Eurofighter juga Bos, dan lain sebagainya. Jadi jelas, Pak Akbal selaku Panglima TUDM, ia bukan kaleng-kaleng Bos, luar biasa sangat memukau. Bagaimana menurut Anda Sobat Komando mengenai Panglima TUDM yang gagah berkasa mengemudikan SU-30MKM-nya sendiri? Bagaimana menurut Anda Bos, Salam Komando. Bagaimana menurut Anda?